PT. Armina Reka Perdana Cabang Kendal yang bergerak di bidang umroh haji khusus dan wisata halal memberangkatkan 38 jamaah umroh asal Temanggu. Pemberangkatan jamaah umroh tersebut dimulai dari Baladesa Merkowati ke Jamatan Keduh menuju Bandara Soekarno-Hatta dan nantinya menuju ke Tanah Suci. Pemberangkatan umroh akbar yang dilakukan oleh PT. Armina Reka Perdana Cabang Temanggu melalui grup Nur Roviah dilaksanakan di Baladesa Merkowati, Kecamatan Keduh. Sebanyak 38 jamaah umroh diberangkatkan. Para jamaah ini diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan armada bis dan nanti sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta langsung menuju ke Tanah Suci untuk mengikuti umroh. Para jamaah umroh ini nantinya akan berada di Tanah Suci selama 9 hari. Alhamdulillah pada sore hari ini ada kegiatan pemberangkatan umroh jamaah khusus kemanggu grup Nur Roviah FK John Poste pada tanggal 1 November 2023. Antusias sekali jamaah-jamaah, alhamdulillah. Semoga kegiatan ini membawa aman, selamat, lancar, dan berhubung. Kemudian nanti selalu kemanggu bisa daftar dan kami bisa melakukan ibadah umroh bersama-sama sehingga kita sampai ke Baituloh akan menjadi umroh yang mabur dan mabur. Salam Baituloh, Allah Akbar. Armina Reka antara Anda dan Baituloh. Sementara itu Fitriya Foste, Kepala Cabang PT Armina Reka Cabang Pendal berharap kedepannya masyarakat temanggung terus mempercayakan ibadah umroh ke Tanah Suci ke PT Armina Reka Perdana. Temanggung ini saya lihat dari mulai saya turun dari mobil kemudian saya lihat situasi dan kondisinya mendukung semuanya dari mulai jamaah warganya kemudian ustadznya semuanya luar biasa temanggung ini bisa menjadi percontohan buat daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah kita dari kantor cabang kendala, Armina Reka Perdana itu memiliki beberapa kantor cabang dan salah satunya adalah kantor cabang kendala yang membawai Bu Nurroh Iva untuk perangkatan umrohnya. Dan ini luar biasa sekali dan ini sangat-sangat menyentuh hati saya yang insya Allah Armina Reka makin besar di temanggung. PT Armina Reka Cabang Kendal di temanggung siap melayani jamaah mulai dari persiapan hingga sampai di Tanah Suci. Pada tahun 2023 ini sudah lebih dari 100 jamaah umroh diberangkatkan PT Armina Reka dari Kabupaten Temanggung.